Hai selamat pagi selamat siang teman-teman keluarga NFC Indonesia dimanapun teman-teman berada pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang firman Tuhan yang telah kita bahas hari Minggu kemarin Januari tanggal 3 tahun 2021 jadi untuk menyambut tahun 2021 ini kita mengangkat tema yang berjudul taat pada proses Allah selama menunggu dan topik pembahasan kali ini diambil dari Ratapan 3 kitab Ratapan 3 ayat 1 sampai 66 dan kitab Habakkuk 3 ayat 17 sampai 19 jadi sebelum kita mulai saya akan membacakan ayat-ayat ini Ratapan 3 ayat 3 ayat 1 sampai 66 akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari ia menyusutkan daging dan kulitku tulang-tulangku dipatahkannya ia mendirikan tembok sekelilingku mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati ia menutup segala jalan keluar bagiku ia mengikat aku dengan rantai yang berat walaupun aku manggil-manggil dan berteriak minta tolong tak didengarkannya doaku ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak tidak terlalui laksana beruang yang menghadang aku laksana singa dalam tempat persembunyian ia membelokkan jalan-jalanku merobek-robek aku dan membuat aku tertegun ia membidikan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari ia menyangkan aku dengan kepahitan memberi aku minum ibu ia merupakan gigi gigiku dan memberi aku makan kerikil ia menekan aku ke dalam debu engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan aku lupa akan kebahagiaan sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya biarlah ia merebakkan diri dengan mukanya dalam debu mungkin ada harapan biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya biarlah ia kenyang dengan cercaan karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan karena walau ia mendatangkan susah ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia kalau hak orang dibelokan dihadapan yang maha tinggi kalau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya masakan Tuhan tidak melihatnya siapa berfirman maka semuanya jadi bukankah Tuhan yang memerintahkannya bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik mengapa orang hidup mengeluh biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga kami telah mendurhakan dan memberontak engkau tidak mengampuni engkau menyelubungi dirimu dengan murka mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga dosa doa tak dapat menembus kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa terhadap kami semua seteru kami menganggalkan mulutnya kejut dan jerat menimpa kami kemusnahan dan kehancuran air mataku mengalir bagikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku air mataku terus menerus bercucuran dengan tahan tintinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang melontari aku dengan batu air membanjir di atas kepalaku kusangka binasa aku ya Tuhan aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam engkau mendengar suaraku jangan aku tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku engkau dekat tatkala aku memanggilmu engkau berfirman jangan takut ya Tuhan engkau telah memperjuangkan perkaraku engkau telah menyelamatkan hidupku engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan berikanlah keadilan engkau telah melihat segala dendam mereka segala rancangan mereka terhadap aku engkau telah mendengar cerjaan mereka ya Tuhan segala rancangan mereka terhadap aku percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari amatilah duduk bangun mereka aku menjadi lagu ajakan mereka engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan menurut perbuatan tangan mereka engkau akan mengeraskan hati mereka kiranya kutukmu menerimpa mereka engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit ya Tuhan ya jadi ini ya pembacaan teks ratapan 3 1 sampai 66 agak panjang tapi sebelum kita membahas lebih lanjut saya ingin membagikan kepada teman-teman latar belakang dari kitab ratapan ini dan siapa yang menulisnya jadi kitab ratapan ini ditulis oleh seseorang nabi seorang nabi bernama Yerimia dia dikenal dengan di kalangan-kalangan umat-umat percaya dia dikenal sebagai nabi yang menangis atau nabi yang meratap makanya namanya kitabnya dikasih nama kitab ratapan karena dia meratap memang di dalam kitab ini kenapa dia meratap? karena dia meratap akan tragedi yang terjadi pada bangsanya yaitu bangsa Yehuda kerajaan Yehuda saat itu jadi kerajaan Yehuda saat itu dibuang dari dari daerahnya di sini dibuang ke Babylonia jadi mereka itu ditawan oleh kerajaan Babylonia dan dibuang ke Babylonia nah kenapa mereka dibuang? mereka dibuang ke Babylonia adalah bentuk hukuman Tuhan terhadap kerajaan Yehuda saat itu bentuk hukuman mereka terhadap kerajaan Yehuda saat itu hukumannya karena apa? karena kerajaan Yehuda sebelumnya telah berlaku tidak setia kepada Allah mereka menyembah Allah-Allah lain mereka melakukan pembunuhan mereka melanggar perintah-perintah Allah mereka melanggar hukum kasih seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya yaitu 10 perintah Allah dilanggar mereka melakukan kejahatan seksual mereka banyak hal-hal jahat yang mereka lakukan tidak hanya melanggar 10 perintah Allah tapi lebih dari itu melanggar dan berbuat jahat nah oleh karena hal itu Allah menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke Babylonia tapi sebelum mereka dibuang ke Babylonia kerajaan Israel sendiri pun sudah terbelah jadi dua lagi-lagi karena dosa mereka dosa yang sama ketidaksetiaan kepada Tuhan jadi disini kita lihat kerajaan Israel terbelah jadi dua kerajaan Israel utara dan kerajaan Yehuda di bagian selatan kerajaan Israel dihukum Tuhan juga kerajaan Israel utara dihukum Tuhan juga dengan dibuang ke Syria sedangkan kerajaan Yehuda dihukum Tuhan dengan dibuang ke Babylonia kenapa dihukum karena dosa mereka dosa yang sama ketidaksetiaan kepada Tuhan dan mereka telah melanggar hukum-hukum Tuhan oleh karena itulah makanya Nabi Yeremia menulis kitab ratapan ini sebagai bentuk kelukesah permohonan kepada Tuhan oke jadi kita lanjut sebelum sekarang saya akan membahas tentang struktur kitab ratapan 3 pasal 3 ayat 1 sampai 66 karena agak panjang jadi kalau kita gak lihat strukturnya mungkin agak sulit untuk mengerti pesan dan isi dari pasal ini ya jadi di bagian pertama teman-teman itu berisi tentang keluhan-keluhan Nabi Yeremia sudah kita bahas tadi kan keluhan-keluhan yang macam-macam bahwa dia mengeluh kepada Tuhan ya Tuhan engkau telah mengeringkan kulitku menyusutkan dagingku engkau telah mengenyangkan aku dengan kepedihan engkau telah menghajar kami kami tinggal dalam kegelapan ya kata-kata kiasan seperti itu menggambarkan betapa menderitanya bangsa Yehuda yang diwakili oleh Yeremia dalam keluhannya kepada Tuhan jadi dari bagian satu ini di ayat 1 sampai 20 berisi keluhan-keluhan bagaimana Tuhan menghukum kerajaan Yehuda dan disini Yeremia mewakili keluhan-keluhan bangsa Yehuda kepada Tuhan untuk sampaikan kepada Tuhan jadi itu di bagian yang pertama ya tapi di bagian yang kedua kita lihat ada perubahan pesan di bagian kedua tidak berisi lagi keluhan-keluhan tapi berisi harapan kepada Allah yaitu di pas di ayat 21 sampai 28 ini agak ini agak unik ya tiba dari mengeluh langsung berubah tonnya berubah nadanya berubah ke nada pengharapan dimulai dari ayat 21 di sini Yeremia menulis tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan loh tadi bukannya baru mengeluh dia sama Tuhan lalu tiba-tiba langsung ngomong tak berkesudahan kasih setia Tuhan nah kuncinya itu di ayat 21 teman-teman walaupun Yeremia menderita walaupun bangsa Yehuda menderita tapi Yeremia mengingatkan kepada para pembacanya hey inilah hal-hal yang harus kita perhatikan dan inilah oleh karena inilah kita bisa berharap apa yang harus kita perhatikan kita harus merhatikan bahwa fakta bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan tak habis-habisnya rahmatnya lalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Tuhan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan memubahankannya jadi disini Yeremia seakan-akan memberitahu kepada para pembacanya yaitu suku Yehuda sendiri kerajaan Yehuda sendiri bahwa hey kita ini memang dihukum Tuhan kita ini ditindas Tuhan dibuang dari tempat kita ke kerajaan Babylonia tapi dalam penderitaan kita ini marilah kita berfokus pada satu hal yang tidak akan berubah apa itu yaitu kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya yang selalu baru tiap hari dan fokus kita adalah Tuhan seperti yang dikatakan di ayat 24 lalu Yeremia juga berkata menyampaikan pesannya di ayat 26 sampai 28 bahwa di masa-masa penderitaan saat ini marilah kita menunggu pertolongan Tuhan dengan diam dengan sikap yang tepat dengan diam lalu di ayat 28 ditulis biarlah ia maksudnya ia disini si pria yang memikul ini yang merancu pada bangsa Yehuda biarlah bangsa Yehuda duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan memubahankannya yaudah kalau Tuhan udah menyuruh bangsa Yehuda diam menerima hukuman yaudah terima saja dia berdiam diri dan pikulah kuk itu karena menurut Yeremia sangat baik bagi bangsa Yehuda untuk memikul kuk pada masa mudanya kuk hukuman disini ya gitu dia sambil menanti pertolongan dari Tuhan gitu dia jadi itu isi dari bagian yang kedua dan bagian yang ketiga kita lihat disini bagian ketiga agak beda lagi bagian ketiga lagi-lagi berisi ajakan Yeremia kepada kaum Yehuda ajakannya itu ajakan untuk merenung dan merefleksikan pada kehidupan mereka jadi di bagian ketiga ini ayat 39 sampai 42 sebenarnya ayatnya lebih banyak lagi tapi saya hanya ambil ayat 39 sampai 42 saja disini Yeremia mengajak seakan-akan dia memberikan pesan mengapa orang hidup mengeluh dia adalah setiap orang mengeluh tentang dosanya merilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan merilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga kami telah mendurakkan dan memberontak engkau tidak mengampuni jadi disini Yeremia lagi-lagi mengajak saudara-saudara sebangsanya Yehuda untuk gak usahlah kamu mengeluh tentang penderitaanmu kalau mau mengeluh mengeluh tentang dosamu sendiri yang membawa penderitaan itu yang membawa hukuman Tuhan lalu di ayat 40 Yeremia juga mengajak bangsa-bangsa Yehuda saudara-saudaranya untuk memeriksa hidup mereka apakah hidup mereka sudah berkenan kepada Tuhan apakah hidup mereka sudah kudus kepada Tuhan apakah mereka sudah menaati Tuhan kalau belum berpalinglah kepada Tuhan itu ajakan Yeremia dan Yeremia juga mengajak bangsa Yehuda untuk mengakui dosa mereka dosa ketidaksetiaan mereka marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga kami telah menurhakan dan memberontak itu dia engkau tidak mengampuni nah disini menurut saya engkau tidak mengampuni ini bukan berarti Tuhan tidak mengampuni benar-benar ya menurut saya ini gaya bahasanya Yeremia yang menggambarkan kedalaman dari kesedihannya tapi intinya disini Yeremia mengajak bangsa Yehuda untuk merenung untuk merenungkan hidup mereka apakah hidup mereka sudah berfokus pada Tuhan sudah setia sama Tuhan merenungkan dosa-dosa mereka dan berpaling kepada Tuhan lalu Yeremia juga mengajak bangsa-bangsanya untuk mengakui dosa mereka di hadapan Allah itu dia lalu kita akan lanjut ke bagian ketiga jadi bagian ketiga ini ada dua bagian ya dan di bagian ketiga ini sebagai berikut ya jadi di bagian yang ketiga bagian kedua di bagian yang ketiga ini ada sedikit perubahan nada pesan lagi jadi nadanya adalah pengharapan Yeremia kepada keadilan dan kesetiaan Tuhan jadi disini Yeremia meminta menuntut Tuhan untuk menegakkan keadilannya sendiri karena dia melihat bahwa bangsa Babylonia telah menawan bangsa Yehuda yang adalah umat pilihan Tuhan untuk dibawa pergi ke negara mereka sendiri ke kerajaan mereka sendiri disana bangsa Yehuda ditindas lalu mereka harus menyembah dipaksa untuk menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Babylonia dan sebagainya dan itu membuat hati Yeremia sedih sehingga dia menuntut kepada Tuhan untuk oke Tuhan ini adalah umatmu sendiri kenapa kamu biarkan ini terjadi jadi dia menuntut Tuhan dan meminta Tuhan untuk menegakkan keadilannya nah disini kita harus paham bahwa keadilan Tuhan itu tidak melanggar prinsip kasih karunia Tuhan dan prinsip kasih karunia Tuhan bahasa Inggris yang mersih tidak melanggar prinsip keadilan Tuhan begitu ya nah disini ya Yeremia meminta agar Tuhan juga tak hanya menghukum bangsa Israel tapi juga menghukum bangsa-bangsa lain yang telah menindas bangsa-bangsa Israel karena bangsa Israel pada dasarnya adalah bangsa yang dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain di seluruh dunia lalu kenapa bangsa Babylonia menindas bangsa Israel walaupun kita tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk memakai bangsa Babylonia untuk menghukum bangsa Israel dan kita akan paham pada akhirnya nanti kalau kita baca kitab-kitab selanjutnya bahwa memang Tuhan menghukum bangsa Babylonia jadi gitu jadi intinya teman-teman disini menarik keadilan Tuhan itu tak hanya berlaku untuk bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan seperti bangsa Israel tapi keadilan Tuhan juga berlaku untuk segala bangsa di dunia ini semua bangsa di dunia ini termasuk bangsa Indonesia bangsa Korea bangsa Amerika gak kenal gak kenal bulu keadilan Tuhan itu tapi kasih karunia Tuhan juga gak kenal bulu kasih karunia Tuhan yang diwujudkan dalam isalmasih dalam Yesus Kristus juga gak kenal bulu kasih karunia Tuhan ini dia merangkul segala bangsa menyelamatkan segala bangsa gitu ya jadi inilah kita harus paham cara kerjanya keadilan Tuhan dan kasih karunia Tuhan begitu dia jadi itu bagian-bagian dari Rata Pantigayat 1-66 lalu prinsip-prinsip apa yang sudah kita bahas sejauh ini karena kenapa saya memilih topik ini karena ini adalah awal tahun dimana kita semua pasti mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita di tahun ini tetapi kadang-kadang hal-hal yang baik yang kita harapkan dari Tuhan harus melalui proses menunggu dulu apalagi hal-hal yang kita harapkan itu hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita hal-hal yang sifatnya kekal nah Tuhan ini dia karakternya gak seperti Doraemon kita minta sesuatu ke Doraemon langsung dikasih jadi seperti memanjakan Tuhan tidak memanjakan kita Tuhan ingin mengabulkan doa kita Tuhan ingin mengabulkan kerinduan dan kebutuhan kita dan keinginan kita asalkan kita siap nah siapnya inilah yang butuh proses menunggu jadi kadang-kadang kalau teman-teman menginginkan sesuatu lalu gak langsung dapat dari Tuhan mungkin itu adalah tanda di mana Tuhan ingin agar kita menunggu nah tapi Yerime juga berkata bahwa kita harus menunggu dengan benar seperti di bagian pertama tadi oh sorry di bagian kedua tadi kita harus menunggu dengan benar di bagian kedua dibilang bagaimana cara kita menunggu sih cara menunggu adalah kita berfokus pada kasih setia Tuhan berfokus pada Tuhan bukan berfokus pada berkatnya lalu cara kita yang menunggu yang kedua adalah kita harus seperti di bagian yang ketiga kita harus merefleksikan hidup kita kita harus merenungkan hidup kita apakah hidup kita sudah baik apakah hidup kita tidak baik di hadapan Tuhan apakah kita sudah melakukan kendak Tuhan atau tidak apakah kita tulus mengikuti Tuhan karena Tuhan tahu kita ini tulus apa enggak mengikuti dia kita tahu dia juga tahu apakah kita berfokus pada dia atau hanya berfokus pada berkat-berkatnya itu pun dia juga tahu kalau kita mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan berkatnya nah itu namanya tidak tulus itu namanya bukan menunggu Tuhan dengan benar menunggu Tuhan dengan benar itu mengutamakan Tuhan saya belajar dari pengalaman saya sendiri seperti itu mengetamakan Tuhan dan itu dia beberapa prinsip yang kita pelajari dari kitab ratapan ini tapi asalkan teman-teman tahu segala apa yang kita inginkan dari Tuhan itu enggak semuanya Tuhan akan kabulkan itu harus Tuhan harus Tuhan saring dulu gitu ya itu harus Tuhan saring dulu jadi di tahun 2021 ini selamat teman-teman menunggu teman-teman harus taat pada proses Tuhan berfokus kepada Tuhan mengutama Tuhan jangan memikirkan kepentingan pribadi dulu jangan memikirkan berkat-berkat sendiri dulu jangan memikirkan berkat-berkat yang akan kita dapatkan dari Tuhan fokus saja ke Tuhan dulu lakukan bagian kita jadi prinsip firman Tuhannya adalah pertama terkadang saat kita berharap sesuatu dari Tuhan dia mengizinkan kita menunggu terkadang ya enggak selalu kadang-kadang ada berkat yang langsung datang tanpa kita minta itu juga ada gitu tapi biasanya berkat yang harus ditunggu itu biasanya berkatnya sifatnya lebih besar dan lebih bersifat long term investment atau lebih bersifat panjang gitu ya investasinya lebih banyak lebih besar lebih daya tahannya lebih lama itu dia lalu Tuhan mengizinkan kita menunggu untuk proses memproses kita agar kita siap menerima berkat yang sudah dia sediap siapkan bagi kita pertanyaannya bagaimana kita menunggu nah tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana kita harus menunggu saat menunggu berfokus pada Tuhan bukan berkatnya taat padanya dan jangan lari dari proses lalu berapa lama kita harus menunggu lama tidaknya tergantung pada kendak Tuhan jadi saya gak bisa bilang menunggunya harus tiga bulan empat bulan setahun dua tahun saya gak tahu itu tergantung pada kendak Tuhan tapi kita bisa mempercepat proses katanya semakin kita berfokus pada Tuhan semakin kita tulus mengikuti Tuhan Tuhan akan siapkan berkatnya bagi kita karena dia melihat kita sudah siap begitu tapi ingat lagi-lagi jangan mengikuti Tuhan untuk mendapatkan berkat Tuhan itu namanya gak tulus itu bahaya itu begitu ya oke next pastikan apa yang kamu inginkan sesuai dengan kendak Allah dan tidak digunakan untuk memuaskan keinginan dosamu nah ini ditulis di kitab Yakubus di perjanjian baru Yakubus itu muridnya Yesus dia nulis kalau kamu inginkan sesuatu pastikan itu sesuai dengan kendak Allah dan tidak digunakan untuk memuaskan keinginan dosamu nah kita kan Tuhan gak mungkin juga meminta mengabulkan doa kita oh Tuhan aku ingin orang itu mati aku ingin menjadi kaya supaya aku terkenal nah itu kan permintaan egois kayak gitu masa Tuhan yang kudus mau mengabulkan permintaan macam itu ya berlawanan dengan karakternya dong kan gak mungkin begitu jadi pastikan keinginan kita sesuai dengan kendak Allah lalu jikalau proses menungkunya menyakitkan fokuslah pada karakter Allah yang tidak berubah kasih setianya kesabaran janjinya kadang-kadang Tuhan memakai proses menunggu ini sebagai proses untuk membentuk kita sama seperti dia memproses bangsa Yehuda dan bangsa Israel di pembuangan di tempat pembuangan Tuhan memproses mereka membiarkan mereka menderita tapi pada saat yang bersamaan Tuhan juga tidak meninggalkan mereka begitu ya karena kasih setia Tuhan itu tidak berubah terhadap bangsa Israel terhadap bangsa Yehuda bahkan terhadap kita juga jadi kalau prosesnya menyakitkan kita juga punya yang namanya imam besar imam besar itu imam besarnya kita adalah Yesus Kristus itu sendiri yang adalah Tuhan tapi pada saat yang bersamaan juga adalah Allah anak juga adalah Allah sendiri nah jadi sama seperti bangsa Israel dan Yehuda di pembuangan tidak ditinggalkan Tuhan selama mereka menunggu pertolongan Tuhan di pembuangan begitu juga dengan kita begitu juga dengan kita saat kita menunggu rencana-rencana Tuhan dinyatakan bagi kita berkat-berkat Tuhan diberikan bagi kita selama kita menderita menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita Yesus sebagai imam besar juga tidak meninggalkan kita ini diambil dari ini saya lupa kasih ayatnya dimana alamatnya saya lupa kasih kalau gak salah dimana ya ya saya lupa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yaitu yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah baiklah kita berpegang teguh berpegang pada pengakuan iman kita sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya dia tidak berbuat dosa nah ini ya imam besar yaitu Yesus tidak berbuat dosa dia wajar karena dia Allah begitu ya tapi pada saat yang bersamaan dia manusia juga sebab itu lebih tepatnya Allah yang menjadi manusia sebab itu merilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya jadi selama proses menunggu berfokus pada Tuhan jangan pada berkatnya ingat Tuhan tidak meninggalkan kita dalam penderitaan kita dalam tantangan-tantangan keseharian kita Tuhan tidak meninggalkan kita Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita karena dia sendiri dia sendiri adalah imam besar yang pernah menjadi manusia yang merasakan rasa sakit kita kelemahan-kelemahan kita hanya bedanya dia dengan kita dia tidak berdosa itu dia oke jadi demikian firman Tuhan kali ini semoga memberkati teman-teman semua amin sampai jumpa keluarga NFC selamat menikmati